Shalom Bapak Ibu Saudara Kudikasi Tuhan selamat pagi, berjumpa saudara. Tidaknya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun terada. Kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu. Hingga kami ada, oleh karena kasihmu. Itulah sebabnya kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat menerima firmanmu, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara Kudikasi Tuhan, Pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Saudara Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat renungan kita hari ini sangat tidak masuk akal, saudara. Sangat tidak mungkin untuk bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Begitu pendapat beberapa orang, Mana mungkin kita tidak membalas orang yang jahat terhadap kita. Masa kita diam saja ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain. Tetapi Alkitab tidak salah kutip, saudara. Penulisnya adalah Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Tuhan. Ampunimu sumu. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat. Ia berkata, Ampunilah musuh-musuhmu tetapi jangan lupakan nama mereka. Apa artinya? Apakah yang dimaksud dengan mengampuni tetapi harus tetap mengingat perbuatan mereka? Atau mengampuni tetapi berusaha tetap mengingat pribadi mereka? Musuh yang dikatakan oleh John F. Kennedy artinya orang yang menyakiti. Kita diminta memberi pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Jangan lupakan nama mereka. Berarti kita harus tetap berusaha untuk bersahabat dengan orang yang bersangkutan. Jujur, tidak mudah memang. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Kalau atasan Anda di kantor memerintahkan sesuatu, bukankah Anda harus mengerjakannya? Apalagi ini perintah dari Tuhan sendiri. Walaupun sakit, sekalipun sulit, kita harus mengerjakan perintah itu. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama. Seperti yang tertulis dalam Efesius 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu? Sedara perhatikan kata hendaklah. Di sini kata hendaklah adalah merupakan suatu perintah. Bukan saja kita harus mengampuni, tetapi kita juga diminta untuk tetap ramah, tetap penuh kasih mesra. Dan dijelaskan juga alasannya mengapa kita harus mengampuni. Apa rujukannya kita diminta mengampuni? Dengan terang dan jelas, Rasul Paulus memberikan referensi bahwa Tuhan di dalam Kristus yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, apa alasannya kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Walaupun sulit, Anda harus berusaha melakukannya. Sulit bukan berarti kita harus menyerah. Sulit tidak boleh menjadi penyebab kita gagal melakukannya. Apapun masalahnya, jika kita mencintai Tuhan. Saudara, apapun masalahnya, jika kita mencintai Tuhan, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan permintahannya. Omong kosong, jika ada orang berkata ia mencintai Tuhan, tetapi mengabaikan pirmannya. Aksion yang perlu segera kita lakukan. Stop membalas kejahatan dengan kejahatan. Saatnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Amen. Kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari. Kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu. Itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Hikmat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan untuk kami. Menjadi kuat. Mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan seluruhnya. Pribadi lepas pribadi baik keluarga lepas keluarga. Lindungi tutup bungkus pagari mereka dengan malaikatmu setiap langkah mereka. Baik dalam aktivitas mereka. Baik dalam perjalanan mereka. Dalam perlindungan Tuhan. Puji hormat dimuliakanlah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi. Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus. Menyertai kita semua sekarang ini sampai meranata Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Saudara kudikasih Tuhan. Demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bapak Ibu apabila baru pertama kali berjumpa dengan channel ini. Bapak Ibu silahkan tekan tombol subscribe-nya. Pilih ikon loncengnya. Supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan setiap video-video yang terupdate dalam channel ini. Dan dalam channel ini Bapak Ibu seluruh para pendengar didoakan setiap hari. Baik Bapak Ibu demikian perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali. Amin.